Duel Persija Jakarta versus PSM Makassar resmi akan berlangsung di Staden Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta. Pada Minggu 2 Juli 2023, kepastian itu dibenarkan oleh pihak Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno atau PPKGBK pada Rabu 28 Juni 2023. Direktur Utama PPKGBK Rahmadi Afib Kusumo mengatakan bahwa pihaknya selalu berupaya untuk terus menjaga kesiapan venue tersebut. GBK berusaha menjaga kebersihan dan kesiapan venue kami semaksimal mungkin, khususnya area lapangan atau field of play, ujah Rahmadi Afib. Dalam hal ini, PPKGBK juga telah berkomunikasi dan berdiskusi langsung bersama PSSI, PT Liga Indonesia Baru atau LIB dan Persija Jakarta. Pada tiap laksana telah berkomitmen untuk menyukseskan jalannya pertandingan, termasuk memitigasi potensi atau dampak negatif yang mungkin terjadi. Tak hanya itu, Rahmadi Afib juga menyayangkan soal video yang beredar dan menunjukkan kondisi SUGBKBK dalam kondisi yang buruk. Pelindung baru dibuka, segera kami treatment sesuai SOP, kata Rahmadi. Seperti diketahui, sebelumnya sempat beredar sebuah video yang menunjukkan bahwa lapangan SUGBKBK dalam kondisi rusak pasca kegiatan yang diadakan. Tak hanya itu, Ketua Umum Dejek Mania di Kibu di Ramadhan sempat mengunggah foto yang menunjukkan bahwa pertandingan perdana macan kemayoran di Liga 1 2023-2024 itu tidak direkomendasikan bergulir di SUGBKBK. Dalam keterangan dalam foto tersebut, PBK-GBK menyarankan pertandingan bergulir di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Jelas hal tersebut membuat publik Dejek Mania berkejolak. Mengingat kejadian ini bisa berdampak buruk bagi kesiapan venue ke depannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton.